Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Jorin OS Core Edition secara umum Jorin OS dibagi menjadi beberapa edition diantaranya Jorin OS Ultimate Edition, Jorin OS Core Edition, Jorin OS Lite Edition dan yang terakhir Jorin OS Education Edition pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat review tentang Jorin OS Core Edition pada saat pertama kali booting, baik itu Live USB atau Live CD, maka teman-teman akan disajikan tampilan untuk memilih Try Jorin OS atau Install Jorin OS pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memilih Try Jorin OS maka sistem akan coba boot ke dalam desktop environment dari Jorin OS tunggu sampai Jorin OS berhasil booting ke dalam desktop environment setelah Jorin OS setelah Jorin OS berhasil booting ke dalam desktop environment teman-teman akan melihat satu shortcut yaitu Install Jorin OS dan ada panel di bagian bawah yang berisi tentang aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat informasi sistem pada Jorin OS teman-teman bisa gunakan terminal untuk membuka aplikasi terminal teman-teman bisa tekan ALT F2 kemudian ketikan Genome Strip Terminal kemudian Enter maka akan tampil aplikasi terminal dimana pada layar terminal untuk melihat informasi sistem teman-teman bisa ketikan LSB underscore release spasi min-a kemudian Enter maka akan tampil informasi tentang distributor ID kemudian description kemudian release kemudian codename selain menggunakan LSB release informasi sistem dapat juga ditampilkan dengan memanggil aplikasi Neopatch namun secara default pada Jorin OS Core Edition tidak menyertakan aplikasi Neopatch oleh sebab itu teman-teman harus melakukan proses update upgrade kemudian install Neopatch untuk proses update teman-teman bisa ketikan sudo apt-get update kemudian Enter maka sistem akan mencoba update database repository pada server tunggu sampai proses update selesai setelah proses update selesai dan tidak menampilkan pesan error teman-teman bisa lakukan ke proses upgrade dengan cara sudo apt-get upgrade kemudian Enter maka akan tampil list paket-paket yang direkomendasikan untuk dilakukan upgrade dimana jumlah paket yang akan di-upgrade yaitu 267 paket bagi teman-teman yang melakukan proses upgrade setelah install pada PC teman-teman bisa inputkan Y namun pada kesempatan kali ini karena saya menggunakan live CD maka saya akan inputkan N untuk mempercepat atau menghemat waktu pada pembuatan video review kali ini setelah inputkan N kemudian tekan Enter setelah melakukan update dan update baru teman-teman bisa melakukan install aplikasi tambahan yang dikehendaki dikarenakan sekarang kita akan coba menginstall Neopatch maka perintahnya yaitu sudo apt-get install neopatch kemudian Enter maka aplikasi neopatch akan terinstall apabila ada masalah ketikan kembali ketikan kembali sudo apt-get install neopatch kemudian Enter jika proses install selesai teman-teman bisa panggil aplikasi neopatch dengan mengetikan perintah neopatch kemudian Enter maka akan tampil informasi sistem tentang Linux yang teman-teman gunakan informasi yang ditampilkan pada neopatch diantaranya yaitu informasi OS informasi host informasi kernel informasi uptime informasi paket informasi shell informasi resolution informasi desktop environment informasi window manager informasi window manager temps informasi temps informasi icon informasi terminal informasi cvu informasi gvu dan yang terakhir informasi memory pada terminal selain bisa digunakan untuk update upgrade dan install juga dapat digunakan untuk proses penghapusan aplikasi perintah yang digunakan untuk proses penghapusan aplikasi yaitu sudo apt get remove diikuti dengan nama aplikasi yang akan dihapus misalkan neopatch kemudian Enter apabila ada pertanyaan do you want to continue maka inputkan y kemudian Enter setelah proses penghapusan selesai teman-teman bisa coba dengan mengetikan perintah neopatch kemudian Enter apabila hasilnya tidak ditemukan maka proses penghapusan aplikasi yang kita jalankan sebelumnya berhasil kita bisa close terlebih dahulu aplikasi terminal dan kembali ke desktop untuk kebutuhan sehari-hari kita merupakan beberapa aplikasi pendukung diantaranya text editor file manager internet explorer atau aplikasi-aplikasi pendukung lainnya pada Jorin OS Core Edition menyertakan Gedit sebagai text editor bila teman-teman ingin membuka Gedit teman-teman bisa tekan ALTF2 kemudian ketikan Gedit kemudian Enter maka aplikasi Gedit akan terbuka pada layar Linux untuk Anda Gedit yang disertakan pada Jorin OS Core Edition yaitu dengan versi 3.28.1 selain text editor kita juga butuh aplikasi file manager Jorin OS Core Edition menyertakan aplikasi files sebagai files manager kemudian untuk kebutuhan berselancar di internet kita juga butuh aplikasi dimana Jorin OS Core Edition menyertakan Firefox sebagai aplikasi pendukung berselancar di internet Firefox yang disertakan pada Jorin OS Core Edition adalah Firefox dengan versi 80.0.164 bit kemudian selain aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kita sebutkan apabila teman-teman ingin melihat seluruh aplikasi yang secara default ditanamkan pada Jorin OS Core Edition teman-teman bisa klik application kemudian teman-teman bisa mencari pada kolom pencarian jika teman-teman mengetahui nama aplikasinya atau teman-teman bisa melihat sesuai dengan kategorinya dimana pada kategori aksesoris ada kalkulator sampai filter kemudian pada games ada soliter sampai sudoku pada grafik ada dokumen viewer sampai simple scan pada internet ada firefox sampai remina pada kategori office ada kalender sampai libre office writer pada kategori sound and video ada browser sampai videos pada kategori system tools ada boot river sampai jorin connect terakhir pada kategori utility ada archive manager sampai dengan terminal kemudian kemudian di sisi panel sebelah kanan teman-teman bisa mengakses langsung lokasi-lokasi inti pada file manager seperti home document download music feature video di panel bagian bawahnya teman-teman bisa untuk melakukan software installation atau setting jika sebelumnya kita sempat mempraktekan install aplikasi melalui terminal jorin os core edition menyertakan aplikasi software sebagai bantuan untuk menambahkan aplikasi berbentuk GUI teman-teman bisa klik software ketika software terbuka teman-teman bisa mencari aplikasi yang teman-teman kendaki pada ikon pencarian kemudian pada kolom pencarian teman-teman bisa ketikan aplikasi yang akan diinstall misalkan Gini kemudian enter kemudian teman-teman klik aplikasi yang dikendaki selanjutnya teman-teman klik install tunggu proses instalasi selesai setelah proses install selesai teman-teman bisa mencoba aplikasi tersebut dengan mengklik launch maka aplikasi Gini akan terbuka aplikasi Gini pada Jorin OS Core Edition yaitu dengan versi 1.32 kita bisa close terlebih dahulu software dan kembali ke desktop bagi bagi teman-teman yang ingin mengganti wallpaper atau tema dari linux Jorin OS Core Edition teman-teman bisa klik kanan pada desktop kemudian change background kemudian teman-teman bisa klik Jorin Average di sana akan ada option desktop themes font dan panel sesuaikan dengan selera dan kehendak teman-teman kemudian apabila teman-teman ingin mencari informasi lebih lanjut tentang Jorin OS teman-teman bisa kunjungi website resminya website resmi Jorin OS yaitu jorinos.com kemudian enter di website resmi ini mungkin teman-teman akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Jorin OS apabila teman-teman ingin mendownloadnya teman-teman bisa klik download pada halaman download teman-teman akan diberikan beberapa pilihan versi dari Jorin OS diantaranya Ultimate Edition di mana Ultimate Edition kita disarankan untuk melakukan donasi kemudian ada Jorin OS Core Edition ini sifatnya free kemudian ada Jorin OS Light Edition ini sifatnya free kemudian ada Jorin OS Education ini juga sifatnya free dan versi yang sama dengan video review ini adalah Jorin OS Core Edition apabila teman-teman ingin mendownloadnya teman-teman bisa klik ikon download apabila teman-teman merasa Jorin OS Core Edition sudah memenuhi kebutuhan teman-teman dalam aktivitas sehari-hari dan ingin menginstallnya di PC teman-teman teman-teman bisa klik install Jorin OS yang terdapat pada shortcut desktop teman-teman double klik tunggu sampai aplikasi install Jorin OS terbuka untuk proses install Jorin OS Core Edition saya akan membuat video terpisah karena video ini dihususkan untuk video review Jorin OS Core Edition sekian video review tentang Jorin OS Core Edition dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen share and subscribe akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati